Gajah Mada, yang dikenal sebagai sosok yang gemar mempelajari teknologi dari berbagai wilayah, merasa terdorong untuk merancang sebuah senapan yang luar biasa. Senjata ini, yang akhirnya dikenal sebagai Meriam Cetbang, mampu menyebabkan kerusakan besar jika dinyalakan. Selamat datang di saluran Youtube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Dalam riwayat peperangan Nusantara, bambu runcing memang kerap muncul sebagai simbol keberanian dan ketangkasan. Namun, jauh dari pandangan banyak orang, tersimpan juga sejarah mengenai senjata-senjata canggih yang pernah diciptakan oleh nenek moyang kita dalam masa kerajaan-kerajaan kuno. Salah satunya adalah rahasia mengenai meriam cetbang yang dihasilkan pada masa keemasan Kerajaan Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1527 M. Tak terbantahkan bahwa Kerajaan Majapahit memimpin di seluruh Nusantara berkat keunggulan dalam menempa perunggu dan teknik produksi masal yang unik, yang mereka terapkan dalam gudang persenjataan utama. Jadi, bukanlah kejutan jika mereka juga menjadi pelopor dalam pembuatan dan penggunaan senjata api dalam skala besar, yang terbukti menjadi elemen vital dalam perang. Meriam cetbang menjadi bagian kunci dari arsenalan mereka. Mengungkap asal-usulnya, teknologi senjata bubuk mesiu diperkenalkan ke Nusantara selama invasi tentara Kubilei Han dari Tiongkok, dengan bantuan dari tokoh seperti Ikemese dan Raden Wijaya. Pada saat itu, senjata meriam pertama kali diperkenalkan oleh tentara Mongol yang mengepung pasukan Daha. Dalam konteks ini, Gajah Mada, Panglima Perang Majapahit yang legendaris, muncul sebagai tokoh yang berpengaruh. Dia bukan hanya seorang ahli dalam strategi perang, tetapi juga dalam seni pembuatan senjata. Gajah Mada, yang dikenal sebagai sosok yang gemar mempelajari teknologi dari berbagai wilayah, merasa terdorong untuk merancang sebuah senapan yang luar biasa. Senjata ini, yang akhirnya dikenal sebagai meriam cetbang, mampu menyebabkan kerusakan besar jika dinyalakan. Namun, awalnya upaya Gajah Mada ini tidak diterima dengan hangat oleh Raja Kedua Majapahit. Meskipun menghadapi tantangan, dia tetap berusaha untuk mewujudkannya. Barulah saat Ratu Tribuana Tunggadewi naik tahta sebagai Raja Ketiga Majapahit, ambisinya menjadi kenyataan. Terlebih lagi, Gajah Mada dipromosikan menjadi Mahapati yang memberikan dukungan penuh dari Raja terhadap gagasannya. Cetbang membuktikan kemanjurannya dalam pertempuran, dan reputasinya menjadikannya senjata yang sangat dihargai oleh Raja. Gajah Mada diberikan tanggung jawab untuk memproduksi meriam ini dalam jumlah yang besar. Ukuran cetbang bervariasi, mulai dari yang panjang 1 meter hingga 3 meter, disesuaikan dengan penggunaannya oleh prajurit atau pada armada kapal laut dan gerobak perang. Mengesampingkan meriam-meriam Eropa dan Timur Tengah yang lazim, Cetbang terbuat dari perunggu dan memiliki kamar peluru di bagian belakangnya. Sehingga, meriam ini juga mendapatkan julukan Meriam Kok, yang dalam bahasa Betawi berarti meriam terbuka atau terkuat. Keunikan ini menempatkan cetbang sebagai karya seni senjata yang berbeda dari yang lain. Meriam cetbang tidak hanya digunakan oleh armada laut Kerajaan Majapahit, tetapi juga diterapkan oleh bajak laut dan kerajaan pesaing di seluruh Nusantara. Bahkan, pahlawan angkatan laut terkemuka, Empunala, menggunakan cetbang secara efektif dalam armada maritim Majapahit, gelarnya sebagai Wiramandalika, dalam Kakawin Negara Kertagama menggambarkan jasa-jasanya dalam memperluas wilayah Majapahit. Cetbang memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya, baik sebagai meriam tetap atau putar. Kecanggihan cetbang terletak pada ukurannya yang bervariasi, memungkinkan pemasangan di kapal kecil seperti penjajab atau lancaran, dan digunakan sebagai senjata antipersonel yang efektif. Penggunaan meriam cetbang ini tidak hanya menjadi warisan Kerajaan Majapahit, tetapi meluas ke kepulauan sekitar Nusantara, terutama setelah para ahli meriam perunggu melarikan diri dari Kerajaan Jawa pada masa penurunan kekuasaan Majapahit. Dalam pengembaraan sejarah, meriam cetbang terus berkembang di berbagai wilayah Nusantara, dengan berbagai variasi seperti lela dan rentaka. Bahkan saat masa pemerintahan Portugis dan Spanyol di wilayah tersebut, meriam ini tetap menjadi pusat perhatian. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, keberadaan dan arti sejarah meriam cetbang terlupakan oleh banyak orang. Namun, usaha untuk memelihara sejarah ini terus berlanjut, dengan beberapa contoh meriam cetbang tersimpan di berbagai museum ternama di seluruh dunia. Jadi, selain bambu runcing, mari kita berkenalan dengan sisi gelap dari sejarah senjata nenek moyang kita, di mana meriam cetbang muncul sebagai karya gemilang dalam seni perang Nusantara yang sayangnya terlupakan. Sebagai negara maritim, Majapahit menguasai banyak pulau-pulau dan memiliki kepentingan besar dalam menjaga jalur perdagangan dan melindungi wilayah perairannya dari ancaman. Untuk mempertahankan dominasinya ini, Majapahit terus melakukan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk militer. Meriam cetbang adalah salah satu hasil inovasi teknologi militer yang menjadi bukti kemajuan Majapahit pada era tersebut. Meriam ini merupakan senjata artileri yang digunakan pada kapal-kapal perang Majapahit. Meriam cetbang menghadirkan revolusi dalam peperangan maritim dengan menggabungkan prinsip-prinsip pembuatan meriam dengan pengetahuan tentang daya ledak dan bidang tembak yang lebih luas. Keunggulan meriam cetbang desain yang inovatif. Meriam cetbang didesain dengan sangat inovatif. Senjata ini memiliki bentuk yang lebih pendek dan lebih lebar dibandingkan meriam-meriam sebelumnya. Desain ini memungkinkan penggunaan peluru yang lebih besar dan memberikan efek ledakan yang lebih kuat. Daya ledak yang hebat, meriam cetbang mampu menembakkan proyektil yang lebih berat dan memiliki daya ledak yang lebih besar. Ini memberikan kemampuan untuk menghancurkan kapal musuh dengan lebih efektif. Bidang tembak yang luas. Salah satu inovasi penting adalah penggunaan bidang tembak yang lebih luas. Hal ini memungkinkan kapal-kapal Majapahit untuk menembakkan meriam dari berbagai sudut, meningkatkan fleksibilitas dalam pertempuran. Taktik perang baru. Penggunaan meriam cetbang mengubah taktik peperangan maritim. Kapal-kapal Majapahit tidak hanya mengandalkan strategi serangan jarak dekat. Tetapi juga dapat melibatkan musuh dari jarak yang lebih jauh. Pengaruh dan warisan penggunaan meriam cetbang memberikan Majapahit keunggulan dalam pertempuran laut dan membantu mereka mempertahankan dominasi maritim. Meriam ini tidak hanya menjadi aset militer, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan prestise kerajaan Majapahit di panggung internasional. Warisan meriam cetbang masih dapat ditemukan dalam budaya dan sejarah Indonesia. Meriam ini menjadi bukti kemajuan teknologi dan kreativitas masyarakat Nusantara pada masa lalu. Penggunaan teknologi canggih ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dalam berbagai bidang. Kesimpulan meriam cetbang adalah contoh nyata bagaimana Majapahit menggunakan inovasi teknologi untuk meningkatkan kekuatan militer dan dominasi maritim mereka. Senjata ini mengubah cara perang di laut dilakukan dan memberikan pengaruh jangka panjang dalam sejarah dan budaya Indonesia. Sebagai bagian dari warisan bersejarah, meriam cetbang mengingatkan kita akan kemampuan kreativitas dan kecerdasan manusia dalam mengatasi tantangan pada zamannya. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.